Majlis Jum'ah Al-Murabi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Agenda terpenting bagi setiap Muslim setelah menggapai taqwa melalui serangkaian perjuangan amaliah Ramadan, agenda terpenting itu adalah memelihara ketakwaan. Sedemikian pentingnya setelah la'allakum tat-takun dengan seluruh daya dan upaya dengan segala perjuangan memperoleh ketakwaan melalui serangkaian amaliah Ramadan, maka kewajiban setiap Muslim adalah menjaga ketakwaannya. Sedemikian penting menjaga ketakwaan itu, sehingga wasiat taqwa senantiasa digemakan oleh setiap khotib setiap hari Jum'at, bahkan secara syariat wasiat taqwa bagi khotib adalah menjadi salah satu rukun khotib. Ketika seorang khotib tidak menyampaikan wasiat taqwa dalam khotbahnya, maka berarti khotbahnya tidak sah. Dan kalau khotbahnya tidak sah, maka otomatis Jum'atannya tidak sah, karena khotbah merupakan bagian dari ibadah Jum'at atau sholat Jum'at. Majlis Jum'at yang Allah muliakan, ada apa dibalik memelihara taqwa yang sedemikian dianggap penting? Tidak saja setelah amalia Ramadan selesai, la'allakum tatakun lalu berlalu begitu saja. Tetapi masih digemakan dalam setiap khotbah Jum'at harus berwasiat taqwa. Ada apa dibalik menjaga ketakwaan? Ternyata apabila jamaah sekalian agak teliti dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ada sekian puluh khikmah menjaga ketakwaan. Mengapa menjaga ketakwaan menjadi penting sehingga digemakan dalam wasiat taqwa setiap khotib hari Jum'at? Ternyata pertama, taqwa merupakan bekal terbaik kehidupan. Terutama orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji maka berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian dalam jangka dekatnya setelah memperoleh ketakwaan melalui perjuangan amalia Ramadan setidak-tidaknya ada dua kepentingan jaga pendek berkaitan dengan taqwa. Orang yang haji bekal terbaiknya adalah taqwa. Orang yang berkorban diingatkan oleh Allah. Yang sampai diterima oleh Allah ibadah korban itu bukan darah dan daging korban tapi hakikat ketakwaan orang yang berkorban itulah yang akan menjadikan korban itu diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, mengapa taqwa wajib dijaga setelah diperoleh melalui amalia Ramadan? Ternyata taqwa itu merupakan bukti nyata bagi orang-orang yang bersyukur. Barang siapa yang ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar dianggap bersyukur sebagai hamba Allah hendaklah memelihara ketakwaannya. Allah SWT berfirman Fattakullaha la'allakum tashkurun Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk dianggap, dinilai, diterima sebagai orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, mengapa taqwa wajib dijaga? Ternyata taqwa merupakan jalan untuk selalu memperoleh rahmat Allah SWT. Dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman Wattakullaha la'allakum turhamun Takwalah kalian kepada Allah agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT. Yang keempat, majlis jumlah yang Allah muliakan. Mengapa taqwa wajib dijaga? Ternyata Allah SWT menegaskan bahwa taqwa merupakan syarat diterimanya taubat seorang hamba dihadapan Allah SWT. Masih di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman Wattakullaha innallaha tawaburrohim Bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah maha menerima taubat sebagai wujud sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yang kelima, mengapa taqwa wajib dijaga semaksimal mungkin kemampuan? Ternyata taqwa merupakan barometer kemuliaan manusia. Masih di dalam surat Al-Hujurat Allah SWT berfirman Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Itulah sebabnya taqwa layak dipelihara layak terus dijaga karena taqwa merupakan barometer kemuliaan seseorang. Yang keenam, mengapa taqwa wajib dijaga? Ternyata taqwa merupakan jalan untuk memperoleh mahabbah Allah memperoleh kecintaan Allah SWT. Allah SWT berfirman Fa innallaha yuhibbul muttaqin Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Jika seseorang sudah mendapatkan kecintaan Allah maka apa yang tidak akan terselesaikan dalam segala urusan hidupnya? Sementara seorang tua orang tua terhadap anaknya walaupun orang tua banyak keterbatasan tetapi atas nama cinta kepada anaknya segalanya dipertaruhkan. Apalagi Allah yang tidak ada keterbatasan apapun Allah maha segala-galanya. Oleh karena itu ketika Allah menyintai hambanya dan hamba yang dicintai itu adalah orang-orang bertakwa maka pasti Allah akan menyelesaikan segala urusan hidupnya orang yang dicintai dan untuk mendapatkan kecintaan Allah jalannya adalah memelihara ketakwaan. Orang-orang yang memenuhi janjinya sebagai hamba kepada Allah itulah orang-orang yang bertakwa dan dengan takwanya pasti Allah akan menyintainya. Ketika Allah sudah menyintainya tidak ada urusan hidup yang tidak disiapkan diselesaikan oleh Allah. Jangankan urusan dunia urusan akhirat sampai surga pun Allah siapkan. Itulah jalan untuk menggapai mahabbah Allah. Yang ketujuh kenapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa itu merupakan jalan untuk memperoleh penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hidupnya ingin selalu terjaga, ingin selamat tidak ada cara lain kecuali menjaga ketakwaannya. Karena Allah berfirman Wallahu waliyul muttaqin Allah berjanji akan pasti menjaga hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Jaziyah antara lain ayat 19. Yang ke delapan Mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan kunci keberkahan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard Kalau saja sebuah penduduk negeri mereka beriman dan dengan imannya dia menjadi orang bertakwa maka pasti Allah akan memberikan keberkahan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Barang siapa yang ingin senantiasa berkah dalam hidupnya maka tidak ada cara lain kecuali menjaga ketakwaan yang telah diperoleh melalui serangkaian perjuangan amaliah Ramadan. Keberkahan ziyadatul khayir senantiasa bertambah-tambahnya kebaikan. Yang ke sembilan majlis jum'ah yang Allah muliakan. Mengapa takwa wajib dijaga dengan segala perjuangan? Karena ternyata takwa merupakan jalan untuk memperoleh solusi berbagai problem kehidupan. Sangat tegas Allah berfirman di dalam surat At-Talak وَمَيَّتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَةً Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar dari berbagai problem kehidupannya. Rupanya pasti Allah sangat mengetahui problem yang paling utama bagi kehidupan manusia adalah rizki. Oleh karena itu Allah berjanji dengan ketakwaannya وَيَرْزُقُهُ مِنْ خَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Itu yang sekaligus khikmah menjaga takwa yang ke-10 akan memperoleh rizki yang tidak diduga-duga sumber dan yang diharapkan. Oleh karena itu bareng siapa yang ingin mendapatkan solusi terhadap problem kehidupannya bareng siapa yang tidak ingin macet pintu-pintu rizkinya maka jagalah ketakwaannya. Rasulullah s.a.w. bersabda إِنَّ الرَّجُلَا لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِذَمْ بِيُسِيبُهُ seseorang itu rizkinya bisa tertutup karena dosa-dosa yang dia lakukan. Agar rizki yang tertutup itu terbuka kembali maka caranya adalah dosanya hendaknya dihapuskan lebih dulu. Nah, cara menghapuskan dosa antara lain yang utama adalah dengan cara menjaga ketakwaan. Itu sebabnya Allah berfirman وَمَيَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ dan dilanjutkan ayat berikutnya وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Yang ke-11 Mengapa takwa harus dijaga dengan segala cara penjagaan karena ternyata takwa merupakan jalan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup. Sangat tegas Allah berfirman masih rangkaian ayat-ayat di dalam surat وَمَيَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berjanji akan menyiapkan jalan-jalan mudah bagi segala aspek kehidupannya. Yang ke-13 Mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan cara untuk melipat gandakan pahala. Jangankan amal yang besar amal kecil pun jika dilakukan oleh orang yang bertakwa Allah berjanji akan dilipat gandakan pahalanya. وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يُقَفِرْ عَنْهُ سَيِّئَتِهِ وَيُؤْزِمْ لَهُ عَجْرَوْ Yang ke-12 tadi adalah diberikan ditutup segala kekurangannya lanjutan ayat itu وَيُؤْزِمْ لَهُ عَجْرَوْ adalah merupakan khikmah ketakwaan yang ke-13 yaitu dilipat gandakan pahala amal baiknya. Yang ke-14 ini puncaknya khikmah takwa. Mengapa takwa wajib dijaga? Iya karena takwa menjaga ketakwaan merupakan kunci untuk memastikan diri memperoleh khusnul khatimah. Rasulullah s.a.w. tegas bersabda إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ Takwalah kalian dimanapun berada. Kalau seseorang menjaga ketakwaan dimanapun berada sementara Allah s.w.t jelas berfirman وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْدٍ تَمُدٍ Tak seorang pun tahu pasti apa yang akan menimpa dirinya esok hari dan tidak ada satupun manusia yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Kalau urusan kematian semata-mata milik Allah tidak ada satupun yang tahu sementara khusnul khotimah itu adalah akhir hayat yang baik maka berarti khusnul khotimah merupakan dambaan setiap orang tapi kepastiannya belum pasti. Nah untuk mendapatkan kepastian agar menggapai khusnul khotimah kapan dan dimanapun wafat cara satu-satunya adalah menjaga ketakwaan. Karena khusnul khotimah adalah akhir hayat yang baik. bareng siapa yang selalu menjaga ketakwaannya berarti kapanpun juga dia wafat wafat dalam keadaan takwa dan itulah khusnul khotimah. Nah yang ke-15 mengapa takwa wajib dijaga ternyata takwa merupakan jalan bersama untuk menuju surga. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa oleh Allah secara berbondong-bondong berjamaah menuju surga. Ketika sebuah keluarga ingin selalu bersama tidak saja ketika di dunia tetapi sampai di akhirat sampai ke surga satu-satunya jalan adalah jadikanlah keluarga itu keluarga orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga mampu memenuhi akinda utama Pasca Ramadan yaitu kewajiban menjaga ketakwaan sehingga memperoleh 15 hikmah takwa. Barakallahu liwalakum filqur'anil azim wa nafa'ani wa iya'akum minal ayati wa zikril hakim taqabbal allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullah innallaha huwal ghafur rrahim Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV 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 Terima kasih.